Intro Masih bersama saya Rahyapar Pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Unjuk rasa menutup pemda normalkan harga sembako tiwarnai kerucuhan Boca Prusia 7 tahun tewas digigit anjing liar saat bermain Takut tak kebagian, kaksuan warga menyerbu operasi sembako murah yang digelar pemda Puluhan peternak ikan air tawar di Desa Bunkate, Kecampatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Mengeluhkan hasil panen yang terus menurun hingga 50% akibat kemarau Ratusan ton bibit ikan yang dibudidayakan tidak tumbuh optimal, bahkan banyak yang mati karena kekurangan air Kemarau juga menyebabkan puluhan tambak ikan tidak bisa beroperasi sehingga tidak bisa berproduksi seperti semula Akibatnya peternak harus kehilangan kesempatan menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya karena tidak bisa memelihara ikan Peternak mencatat kekeringan tahun ini berupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya Mungkin tidak bisa Karena tidak ada air ya Biasanya air dapat dari panen Biasanya kan sistemnya kan kemarin kita kan irigasi terpadu nih kan Berhubung ini tidak ada perbaikan sistem irigasi ini jadi ini sudah Gagal ini? Enggih Harusnya? Enggih Harusnya? Harusnya? Biasanya kalau kondisi air normal bisa berhubung air gini jadi ya sudah bisa Gagal ini? Peternak berharap musim kemarau segera berlalu dan pemerintah daerah mencarikan solusi menurunkan harga pakan yang terus melambung dan memberatkan mereka Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB mengonfirmasi kasus stunting di Kabupaten Lombok Timur meningkat hingga akhir Agustus 2023 PMD mencatat pada tahun 2022 kasus stunting hanya 16,9 persen atau 20.225 orang Namun angka itu meningkat di tahun 2023 menjadi 17,24 persen atau 21.345 orang Meningkatnya kasus dipicu minimnya kesadaran warga yang tidak memperhatikan pola hidup, pola makan saat hamil, melahirkan, hingga asupan gizi anak-anak Menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, EPPGBM, sebaran kasus stunting di Kabupaten Lombok Timur merata di seluruh kecamatan Rilis terakhir kemarin dari stunting kita naik sekian-sekian persen dari 16, sekian menjadi 17,24 persen Tapi kalau kita lihat dari SKI yang sedang berjalan ini kan belum kita lihat, ini baru hasilnya PPGBM Tetapi kalau dari keluarga risiko stunting itu drastis menurun, dari 80 ribu menjadi 60 ribu sekian, nah itu yang kita harus antifasi Selain mengoptimalkan sosialisasi, pemerintah daerah terus berupaya menekan kasus stunting dengan membentuk kampung bersinar Serta melalui gerakan bakti stunting membagikan telur kepada anak-anak dan ibu hamil di wilayah Rawan Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Pemuda berinisial FA diringkuh Satuan Reser-Reser Narkoba Polres Lombok Barat karena menyimpan narkotika Tersaka ditangkap di pinggir jalan desa Karangbokot Labu Api diduga usai membeli narkoba Polisi menyita empat paget hemat sabu-sabu seberat 1,34 gram yang disimpan di kantong celananya Tersangka diduga membeli narkotika untuk diedarkan lagi ke teman-teman di desanya Ters narkoba Polres Lombok Barat bersama dengan Satgas Kampung Bebas dari Narkoba Desa Karangbokot Berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu di wilayah Karangbokot Dengan barang bukti sebanyak 4 klip plastik transparan dengan berat 1,34 gram Yang ditemukan di melekat pada tubuh yang bersangkutan Yang bersangkutan inisial FA ini ditangkap ketika akan meninggalkan desa Tersangka mengaku membeli narkotika untuk dipakai sendiri Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 112 dan 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Awaludin belaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Pemuda bernama Irenius Gabriel dari Kusatuan Resersi Kriminal Polsek Ampenan Karena mencuri ponsel di Kelurahan Talman, Sari Ampenan Irenius ditangkap di kosnya atas laporan korban yang kehilangan 2 unit ponsel di rumahnya Polisi memeguk tersangka setelah melacak GPS ponsel yang hilang dan dijual ponsel di tetangganya Polisi menyita 2 unit ponsel sebagai berang bukti kejahatan Tersangka masuk rumah korban dengan memanjat tembok dan mencongkel jendela Kemudian mencuri ponsel yang ada di atas meja ruang tamu Aksi tersangka terperbuk anak korban namun pelaku berhasil kabur Kemudian untuk modus yang dilakukan oleh tersangka Tersangka memanjat tembok rumah korban Kemudian dengan paksa atau mencongkel jendela korban Dan mengambil 2 api saat korban tertidur Tersangka muncul ponsel karena kehabisan bekal untuk hidup sehari-hari Terus hape di pembawa kemana? Di pembawa ke rumah ke teman jual Harga berapa di jual? Jual 50 Jual 50 Terus wangnya kok di jual? Pakai belanja sehari-hari pak, ambil rokok Ada berapa hape di ambil? 2 Dua Terus yang satu Sama 2 Terus yang hari dijual dua Tidak? Tidak 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 Pakai sendiri Pakai sendiri Atas wangnya tersangka di jilat pasal ke-163 KUHP Tetap pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Di luar Tidak 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 Tidak